Assalamualaikum Hai semua selamat datang di youtube channel resep mamihania Di video kali ini Mami mau berbagi resep kue basah Yang enak dan cantik Kue talam ubi ungu Mau tau gimana cara membuatnya Yuk langsung aja Tonton video youtube channel mami Sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya Terima kasih Pertama-tama Di sini mami sudah menyiapkan Cetakan Ini mami gunakan cetakan motif bunga Ukuran 7 cm ya Diameternya Kemudian dioles-olesi dengan minyak goreng Tipis-tipis seperti ini Kalau semua cetakannya Sudah diolesi dengan minyak Lalu disisihkan dulu Selanjutnya lapisan pertama Siapkan tepung beras sebanyak 3 sendok makan Atau 30 gram Lalu tambahkan tepung tapioca 1 sendok makan Tambahkan gula pasir 1 sendok makan Garam setengah sendok teh Vanili bubuk 1.4 sendok teh Kemudian tambahkan Santan sebanyak 200 ml Kemudian diaduk Sampai tercampur rata Dan gulanya larut ya Nah kalau adonannya Sudah tercampur rata Dan gulanya sudah larut Kemudian ini Mami pindahkan ke gelas ukur ya Agar nanti Lebih mudah lagi Untuk penyajiannya Kemudian lapisan pertamanya Ini sisihkan dulu Selanjutnya Untuk lapisan yang warna ungu Disini Mami sudah menyiapkan Ubi ungu rebus Sebanyak 250 gram Itu dihitung Sebelum direbus ya Kemudian Tambahkan tepung tapioca Sebanyak 80 gram Atau 8 sendok makan Tambahkan gula pasir 100 gram Garam setengah sendok teh Vanili bubuk 1.4 sendok teh Lalu tambahkan Santan kekentalan sedang Sebanyak 300 ml Kemudian ini akan Mami blender Hingga halus Kalau dirasa Adonannya udah halus Lalu matikan blendernya Nah adonannya Seperti ini ya Mams Kental dan halus Selanjutnya Tuang lapisan yang pertama Adonan warna putih Kedalam cetakan Seperti ini Jadi penuangannya Nggak sampai penuh ya Hanya sedikit saja Agar nanti Motifnya itu Kelihatan ya Mams Nah sisa adonan putihnya Disisihkan dulu ya Selanjutnya Ini siap untuk dikukus Susun cetakannya Di dalam kukusan Sebelumnya Kukusannya udah Mami panaskan Terlebih dahulu ya Selanjutnya Kita kukus Selama 4 menit Saja Menggunakan api sedang Nah setelah 4 menit Ini adonannya Udah mengeras ya Kemudian tuang Lapisan yang warna ungu Tuang sampai 3 per 4 bagian Dari cetakannya Jadi Nggak sampai penuh ya Mams Kemudian tuang Kemudian kita kukus kembali Selama 10 menit Menggunakan api sedang Setelah 10 menit Dikukus Kemudian kita tuang Sisa lapisan yang putih Tadi ya Di atasnya Seperti ini Kita tuang Dibagi rata aja ya Mams Sebelum dituang ke cetakan Adonannya Diaduk terlebih dahulu ya Kemudian kita kukus kembali Selama 5 menit Menggunakan api sedang Nah setelah 5 menit Kuenya sudah matang Ini dia hasilnya Mams Kemudian ini akan Mami angkat Terlebih dahulu Nah ini dia hasilnya Mams Karena ini kue talamnya Masih panas Kita tunggu hingga Benar-benar dingin ya Nah ini kue talamnya Sudah benar-benar dingin Dan dia juga udah set Seperti ini Jadi lebih mudah Untuk dikeluarkan dari cetakan ya Untuk mengeluarkan dari cetakan Mami menggunakan Bantuan tusuk gigi Seperti ini Ini dia hasilnya Cantik banget ya Mams Satu resep ini Mami menghasilkan 12 kue talam ya Menggunakan cetakan Yang Mami pakai ini ya Mams Kalau mau menggunakan cetakan Yang lebih kecil lagi Nanti hasilnya juga Lebih banyak ya Nah ini dia hasilnya Kue talam ubi ungu Sekarang saatnya Akan Mami coba Ini Mami ambil dulu Satu kue talamnya Bisa terlihat ya Motifnya itu cantik Lapisannya juga cantik ya Putih ungu Hasilnya lentur banget Seperti ini ya Mams Kenyal Ini Mami coba dulu Bismillah Masya Allah Ini lembut banget Manis Guris Semua rasanya pas Terus teksturnya juga Kenyal Lembut Lentur Pokoknya ini Enak banget Mams Oke Terima kasih ya Sudah menonton video youtube channel Mami Sampai selesai Sampai ketemu lagi Dan Assalamualaikum Sampai ketemu Sampai ketemu Selamat menikmati Terima kasih.